Guna mencegah penularan virus corona atau COVID-19, gedung Balai Kota DKI Jakarta mulai hari ini mewajibkan melakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi para pegawai dan pengunjung. Pegawai maupun pengunjung yang ditemukan memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dilarang masuk gedung Balai Kota dan akan dilakukan pemeriksaan medis. Terhitung mulai Rabu pagi, pengetatan pemeriksaan untuk seluruh pegawai dan pengunjung dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta bukan hanya pada barang bawaan tapi juga suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal gun dilakukan petugas pengamanan dalam Balai Kota dibantu petugas kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Pengecekan dilakukan di tiga titik pintu masuk gedung untuk memastikan seluruh pengunjung dan pegawai yang masuk suhu tubuhnya tidak di atas 38 derajat Celcius. Pemeriksaan suhu tubuh rencananya akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan belum ditemukan pengunjung maupun pegawai yang berusuh tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kalau ada, kebutuhan juga kita ada tim kesehatan juga disini. Ya nanti dari tim kesehatan akan menanyakan apakah selama dua minggu pernah ke luar negeri atau tidak. Atau berhubungan langsung dengan yang pernah corona atau tidak. Kalau tidak, ya berarti nanti akan dibawa ke. Kalau tidak, kita akan bawa ke pusat kesehatan pegawai mungkin gemang biasa. Tapi kalau memang ada kontak seperti itu, kita akan segera hubungi satu-satu dua dan posku KLB kita.